Pemirsa hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Madiun mengakibatkan jembatan antar dusun putus. Fondasi jembatan tidak kuat diterjang derasnya arus sungai. Selain itu, tanah longsor juga menutup jalan hingga merusak rumah warga. Inilah kondisi jembatan penghubung beberapa dusun yang putus, tepatnya di Dusun Sambiroto, Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2015 ini putus akibat diterjang banjir yang terjadi Sabtu malam. Karena tidak bisa dilalui, warga terpaksa memutar sejauh 10 km untuk bisa menuju ke pusat pemerintahan. Di malam sekitar jam tengah tujuh putus ini Pak ya? Ya putus ini. Pak, ini jembatan ini menghubungkan desa mana ke desa mana ini Pak? Desa Sambiroto ke desa, ke Dugoh Sambiroto ke masuk Jatirogo dan bisa ke Taman. Begitu ya Pak ya. Pak, untuk warga sendiri kalau jembatan ini putus gimana Pak? Ini berusaha untuk sementara dibuatkan jembatan darurat. Hujan deras juga merosak sebuah rumah milik Juhari, warga dusun Sabrangwaru, Desa Kresek. Halaman rumah sepanjang kurang lebih 3 meter amblas. Sehingga penghuni rumah selalu merasa was-was saat hujan deras tiba, mengguyur wilayah sekitar, dan berdampak longsor susulan yang menggerus bangunan rumahnya. 5 sore itu ada hujan dibarengi sama angin kencang. Kemudian menimbulkan beberapa titik yang mengalami tanah longsor di Watu Dampit, jembatan hanya terbawa oleh banjir, ada beberapa akses rumah yang terdampak, juga ada lubaran air yang dari saluran irigasi menggenang ke beberapa RT. Kemudian balai desa Kresek juga terendam sama air. Untuk sementara yang sudah masuk baru satu rumah yang sudah masuk. Tapi kalau untuk kerusakan kayak jembatan itu ada dua titik, terus untuk tanah yang longsor ada satu titik, yang lain-lain ini kasun-kasun sudah saya konteks satu persatu untuk cek lokasi yang berada di desa Kresek. Akibat dari bencana alam ini juga mengakibatkan tanah longsor yang menutup jalan utama warga di sejumlah desa. Material lumpur dari lereng yang berada di sisi jalan menghambat akses lalu lintas di sekitar. Hingga kini warga masih bahu-membahu membersihkan material longsor, bahkan membangun jembatan darurat agar akses warga ke kota bisa kembali lancar.